Pertama, kegiatan ini ada tiga item kegiatan yang diinisiasi sesungguhnya oleh Bapak Dandim, Izin Pak Dandim, serta Bapak Kapolres. Hanya pelaksananya memang diserahkan kepada ornas yang memang bernahung di bawah Bapak Dandim dan Bapak Kapolres ini. Izin Pak Kapolres. Yang kedua, terkait dengan kegiatan ini pula, ada tiga jenis kegiatan yaitu pertama, menyangkut penanaman untuk sepanjang jalan Isabel ini, jalan ini ya Pak, sama-sama ada. Buakil Izin, sesungguhnya program ini sudah dilakukan di masa lalu tapi namun gagal. Tapi tujuan program ini sebenarnya sangat baik karena ini untuk mencegah apalagi abrasi pantai. Yang kedua, jenis tanaman pun yang kita kembangkan insya Allah juga tidak akan mengganggu jalan di kiri kanannya. Kita berharap bahwa ini jadi pohon yang tajibnya bisa menaungi sepanjang jalan Salasan Anguda ini. Kemudian yang berikutnya, kegiatan distribusi masker. Izin Pak Dandim, Pak Dandim karena sesuai dengan instruksi dari pengurus pusat NPPPI bahwa semua daerah di daerah juga membentuk kelawan COVID-19. Terkait dengan ini, Alhamdulillah ke atas hubungan Pak Dandim dan serta Pak Kapolres, kami juga berupaya untuk bisa berpartisipasi dalam penjagaan COVID-19 ini. Kemudian yang kegiatan ketiga, yaitu pendidikan pendidikan merah putih. Izin Pak Ibu Wakil, Pak Dandim, memang langkasan berpikir kita bahwa memang terkait pendidikan merah putih ini bagaimana kita merawat keuntuhan bangsa ini. Karena secara nyata, secara faktual kita memahami kondisi apa yang akan terjadi di Papua secara seluruh hari. Jadi alangkah taiknya sehingga kita tidak melakukan ini. Itu beberapa hal yang terkait kegiatan ini yang akan kita lakukan dan tujuannya. Kemudian yang berikut, peserta, izin Pak Dandim, Bu Wakil. Peserta ini, ini kolaborasi memang pertama dari Kodim, dari Powes, dari Orari, dari FAPPI, serta Pemuda Pancamarga. Memang karena situasi pandemi kita tidak hadirkan semua alam gota karena memang Pak, Bu Wakil kami izin ini kami mencegah betul masalah kaitan dengan akuran yang dituarkan dari pusat ini. Makanya yang hadirnya segini. Kalau mau hadir banyak, ya kalau di situasi lain mungkin bisa kita hadirkan banyak. Ijin Pak Pak Pohes ini sehingga kami sampaikan sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. Terakhir, Bu Wakil kami mohon izin apabila setelah penanaman ini kami lakukan, sudah menjadi peniscayaan, menjadi tugas pemerintah daerah dalam hadirnya kemudian dikasih PU. Ibu, saya mohon izin sehingga saya terlepas dari posisi saya, saya mempunyai dinas, tapi hari ini saya selalu selaku ketua omat, jadi saya sampaikan ini, Ibu. Jadi kalau kami berharap bahwa pemeliharaan pohon ini akan ditentukan juga oleh pemerintah daerah dalam hal ini PU maupun nanti dari pihak listrik. Itu beberapa hal yang dapat kami laporkan, mohon Ibu Wakil untuk bisa memberikan sambutan, kemudian yang kedua Ibu Wakil, Pak Danzen, serta unsur favor kompisa untuk bisa melakukan penanaman perdana. Atas perhatian Bapak Ibu sekali lagi kami sampaikan, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.